Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sebagai operator predicti pasti akan direpotkan dengan pendataan mahasiswa nah bagi teman-teman yang mau menggunakan EPA atau web service dari aplikasi eksternal teman-teman bisa menggunakan salah satunya yaitu feeder importer teman-teman bisa mengakses di laman feeder-importer.com ada versi free nya dan ada versi premium nya untuk yang versi free nya teman-teman paketnya ini jadi tidak bisa import data per multi prodi kecepatan importer nya 2 kali kelipatan untuk yang premium bisa lebih kenceng itu ya kemudian tidak bisa import insert mahasiswa tidak bisa import update mahasiswa update nya berarti langsung di edit di neo import update history mahasiswa ini juga tidak bisa kemudian nah yang tidak bisa banyak banget ya secondary transfer yang penting itu adalah AKM nya nah ini bisa import AKM yang pertama teman-teman harus download dulu yang versi free aja ya apa-apa klik download nah ini teman-teman klik download saja kemudian klik download feeder importer nah masukkan nama email sama kode PT kode PT bisa teman-teman dapatkan nah ini contohnya untuk yang kode PT modifasi bermuat ya dari pemutu nah ini ya pemutu.camdeboot.go.id nah ini ada kode PT nya oke setelah itu teman-teman masukkan kemudian submit email nya pastikan email nya aktif karena teman-teman akan mendapatkan link download nya dari email ini gak bisa langsung download teman-teman ini ya kirimannya link download 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 feeder importer kemudian download sam sam sampe atau sampe p menggunakan php 7.3 nah ini gak bisa di download gak usah khawatir teman-teman nanti bisa menginstall dari exam pp itu di disini di apace apacefriend.org atau tkjasam xampp ya kemudian ini kan hanya ada versi Windows yang 8.2 ya Linux 8.2 macOS juga 8.2 kita cari yang versi 7.3 minimal ya dan cari download yang lain ya yang ini ya klik here for other version ternyata tetap versi 8 nah kalau belum menemukan versi 7 berarti itu kan versi yang sudah lama klik more download ini nah teman-teman cari saja sampe di Windows kemudian cari aja versinya versi sampe nya sama ya php nya 7.3 berarti cari aja yang 7.3 7.328 ini bisa 7.322 bisa ini yang terakhir aja 7.328 ini biasanya sampe nya apa php nya versi 7 kemudian teman-teman ada dua ada yang portable Windows ada yang harus di install kalau saya lebih senang yang portable aja yang model portable tapi yang model di install nah kita pilih yang kita pilih yang 7z aja yang ukuran file nya kecil pasti kan punya winrar ya atau zip nah zip juga gak apa-apa dan kemudian silahkan simpan di drive teman-teman yang kira-kira masih kosong kita masukkan ke sini saja kita save kita tunggu proses download nya ini menunggu sekitar 5 menit oke teman-teman ini sudah terinstall ya sudah terdownload maksudnya langsung di extract aja dibuka extract to oke nah ini sudah terdownload ini di rename aja biar gak terlalu panjang in planet 7 t3 atau 7 underscore 3 ini yang menggunakan php versi 73 ya kemudian dibuka pastikan yang pertama kali itu harus di setup sam dotbat jalankan di mode administrator sorry klik notman php cli must be output proses oke ini yang saya jalankan lagi ya ini sudah selesai harus tampilan seperti ini oke jadi kalau di klik kanan run administrator itu gak mau seperti ini klik biasa nah ini sudah jalan kemudian kita running sam kontrolnya pilih yang bahasa inggris save nah ini klik start ini harus hijau start nah nanti kalau gak bisa jalan ini biasanya samnya sudah di install lebih dari 1 nah jalankan ajar di mode administrator problem detect oh kita gak pakai yang ini kita coba start nah kalau di start itu pastikan kalau muncul seperti ini harus dicintang yang private network juga sama public network juga dicintang ini untuk membuka firewall ya kalau akses kalau gak nanti php nya gak bisa jalan apache sudah jalan ya sekarang yang mysql start ini juga sama mysql.x dicintang klik allow process oke ini berarti sudah jalan kita cek di bagian ketik aja localhost localhost nah harusnya akan muncul sam pp 7.3 ini harusnya php nya itu versi 3 semua bisa mengecek dari sini nah ya php versi nya nah ini dan kata 7 oke selanjutnya kita akan menginstall neo feedernya cukup mudah di copy saja kemudian ini wajib dimasukkan di wajib dimasukkan di sini harus di ht.docs paste ya kita ekstrak dulu feeder importernya ini ya kita ekstrak oke oke feeder importer master sudah masuk masuk aja di gini aja supaya nanti mode pemanggilannya lebih mudah ya feeder importer feeder feeder ini juga boleh nah supaya nanti mode aksesnya index.php nya ini di rename aja 1 2 3 nah kemudian saat mengakses localhost yang detiknya tampilan seperti ini nanti akan listnya bentuk ketik localhost kali seperti ini langsung klik aja feeder importer master nah ini kenapa gak bisa karena database nya belum dibuat kita database nya ini kan namanya feeder importer udah di ini copy saja kita akan buat database php myadmin nah kalau kita user dan password usernya root password nya kosong ya kita buat database klik database database name nya feeder underscore importer create kemudian klik feeder importer nya kemudian pilih import nah pilih choose ke file kemudian cari yang tadi di mana itu di bagian feeder importer itu ada db.skl nah ini dipilih klik open kemudian pilih go nah kita tunggu ukuran file maksimal maksimal 40 megabyte ya oke kalau sudah nanti tampilnya seperti ini database nya sudah masuk tinggal di paste oke kita klik feeder importer master sudah oke oh kita setting di bagian database ya jadi harus masuk di bagian feeder importer di bagian admina kemudian masuk ke folder feeder importer klik admina pilih inc kemudian klik config php edit pakai notepad kita cari database nya root oke password nya kosong ini sudah benar ini database feeder importer nah ini kalau gak bisa diakses masalahnya ini jadi foldernya harusnya dibuat ini persis ya jadi gak boleh foldernya itu di custom kalau di custom bisa sih cuman nah ini masternya dihilangkan paste aja biar aman feeder strip importer nah ini bisa ya kemudian nah kemudian kalau mau mengubah foldernya pakai feeder importer master tadi bagian konfig nah disini itu ada define directory main atau main directory itu feeder strip importer makanya ini kalau mau diganti boleh saja ya dengan cara ini juga harus diubah jadi yang ini itu sama dengan nama foldernya ini nah persis kan makanya tadi gak bisa diakses setelah itu kita akan coba login teman-teman ya default passwordnya itu adalah admin kemudian passwordnya admin nah setelah itu teman-teman jangan lupa diubah passwordnya ya change password silahkan diubah password lamanya apa diubah menjadi password baru ini ini wajib supaya nanti tidak semua orang bisa login ya karena sudah diubah passwordnya oke kalau sudah masuk ini ya silahkan masuk ke menu master data config akun filter lalu klik edit bagian master data config akun filter nah ini yang harus teman-teman konfigurasikan ini bagian edit username nya apa dimasukkan password fitur nya dimasukkan portnya dimasukkan ini hati-hati portnya ini port defaultnya dari sono portnya default dari aslinya itu 3003 untuk yang tiap universitas nanti akan beda-beda kemudian url new feeder bisa alamat ip atau url nya oke kita akan coba memasukkan ya nah kalau sudah teman-teman sudah dimasukkan semua portnya saya ulangi lagi belum tentu portnya itu tadi bisa juga berubah kalau tidak bisa berarti portnya itu akan berbeda masih berbeda klik simpan nah kalau sudah seperti ini klik menu master data jurusan klik download data jurusan game-game prodi dari feeder nah tadi sudah connect download data selesai ada 6 jurusan oke ini sudah beres berarti selanjutnya kita akan optimasi teman-teman optimasinya di bagian sini bagian about kemudian di bagian httpd conv oke kita akan http httpd const oke kita cari accept filter oke kita cari accept filter oke teman-teman perintahnya adalah buka httpd httpd dot comf ini sudah dibuka ya httpd dot conf tambah perintah berikut di baris terakhir ini harus di copy tambahkan perintahnya di paling nah ini sudah ya accept filter http non ini tadi dicari gak ketemu nah ini sudah ada httpd accept filter http non accept filter https non oke ini sudah beres selanjutnya di sini php.ini config php.ini oke langsung ini iya supaya proses ekosin beritika beritika atau jika mengalami error dipin saja kok gak ketemu oke pastikan ini dicintang match case kemudian klik yang atas ini kemudian klik down nah ini sudah ketemu 120 ini sudah aman berubah 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 3600 3600 oke memory 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 limit memory limit masih di php.ini masih di sini ini 512 ini oke perhatikan maksimal 1 per 4 dari total memory komputer supaya tidak membanji komputer memori yang saya miliki ini 12GB jadi kalau dikasih 5.12 masih aman ya tuh oke ini aman terus jangan lupa restart Apache kalau sudah ini di save cara ngerestartnya itu di sum control panelnya di stop dan di start oke sudah beres tinggal dipakai tinggal teman-teman gunakan beres gitu ya teman-teman ya jadi yang paling penting itu bagian konfig akun feeder jadi konfig akun feeder itu username sama passwordnya harus dimasukkan makanya ini feeder importer itu pastikan passwordnya harus diubah kalau enggak itu bahaya banget kemudian yang kedua portnya nah portnya ini pastikan tanya ke bagian virus informasi di universitas teman-teman karena bisa jadi portnya itu berubah jadi kalau teman-teman menggunakan port yang standar yang 3000 berapa itu kok enggak mau itu pasti portnya sudah ganti ya sudah pasti digantikan ganti ganti terus linknya linknya itu bisa alamat domain bisa alamat IP ya kalau enggak bisa connect itu sudah dipastikan kalau diakses secara biasa itu normal bisa tapi kalau dimasukkan ke feeder importer kalau enggak bisa biasanya adalah portnya portnya tanya ke bagian yang ngurusi server dari neo feeder terima kasih semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh